Intro Oke, boleh perkenalkan dirinya dulu gak nih dengan siapa? Perkenalkan, saya Lengis Kedraking, umur 24 tahun, asal dari Tihar Soesi Siatan, dan saya hal-hal ini setelah di Panagraga Makassar, lulusan 2017 Oke, Reski, jadi namanya Reski teman-teman, Reski, aku mau nanya dong, Reski dapet info bootcamp Damwest dari mana sih Res? Bisa tau? Saya dapet info bootcamp Damwest dari Telegram, dari grup Telegram Dari grup Telegram? Iya Di Front End Di apa nama grupnya kalau belum tau? Front End Developer Front End Developer Oke, jadi memang Reski cinta Front End banget nih kayaknya nih Selalu nama grupnya Front End Developer Oke, Res Res Seperti yang kita ketahuin ya, Bootcamp Batch 15 ini kan online ya Dan memang terjadi ya suatu drama-drama kecil lah dalam beberapa minggu itu ya Oke Ini sedikit pemberitahuan aja Jadi sebenernya Bootcamp Batch 15 ini tuh harusnya itu adalah on-site ya Res ya Lalu swing system secara tiba-tiba, bukan secara tiba-tiba sih sebenernya udah diperhitungkan Menjadi online, karena banyak faktor Yang pertama satu memang Waktu itu lagi marak-maraknya banget si Covid ini ya Atau wabah pandemi ini Ya bener ya Res ya? Ya makasih Ya Pertanyaanku sekarang buat Reski Reski tim mana nih? Tim pengen online atau tim on-site? Waktu dulu sih pengennya on-site Tim on-site Tim on-site berarti Oke Oke Tim on-site Ini menarik nih Tim on-site Lalu waktu pas Kan itu kan memang ada sedikit drama lah ya Waktu itu lama banget Terbagi dua kubu ya Res ya Kubu anak-anak on-site Sama kubu-kubu anak-anak yang pengen Ya udah deh online aja deh Yang kayak gitu kan Nah Reski ini salah satu yang on-site Dulu Kenapa kepikirannya on-site? Oh misalnya karena kebetulan di Depok Jadi Mungkin ada dekat sama-sama juga Oh sekarang posisi Reski ada di Depok? Di Depok sekarang Oke Jadi karena memang di Depok Dan dekat juga ke Tangsel Jadi Kayaknya Ya gak masalah lah gitu ya Cuman ini tetep ya Pandemi ya Nah Lalu Ini menariknya Yang menariknya gini Saat Itu Aku inget banget Kayak Kalian kan dikirimin surat ya Dari kita ya Kayak Bawak-bawasannya Gimana nih Kalau misalkan on-site Setuju atau enggak nih Itu ada persetujuan dari Kamu dan orang tua juga kan Saat itu kan Kalau diadakan antara on-site Nah Waktu Keputusannya itu menjadi online Nah Reski sendiri Gimana nih waktu itu responnya Wah Ini kok Kenapa online nih Keputusannya Gimana tuh Tangkepannya Opini pertamanya Atau Pendapatmu Ini Ini Pertama sih Saya mau masuk Di Di Pas Tapi Karena Sudah terlanjur Jadi Sudah terlanjur Sudah terlanjur Mungkin pandemi ini Mungkin sebulan dua bulan Kelar Cuman kan Sampai sekarang belum kelar-kelar kan Oke Terus Akhirnya Ya udah deh Karena memang adanya Daripada ikut band sebelumnya Mendingan ikut yang online Gitu kan Maksudmu Nah Setelah Menjalankan Bootcamp online ini Kira-kira Gimana sih Res Inimu Apa namanya Kesanmu Langsung waktu pas Wah Ternyata online Kayak gini ya Gitu Gimana Res Oke Jadi kesulitan di manajemen waktu ya Waktu pas Diadakan online Jadi kayak Ada lagi gak mungkin Selain manajemen waktu Yang Kaget Oke Karena masih ya Karena di rumah sendiri pun Juga masih Terkadang kita masih Membantu orang tua kan Entah itu Bantuin beli apa Beli apa kan Oke Jadi Kagetnya itu Karena hanya Perbedaan waktu aja ya A few moments later Oke Tadi ada sedikit Gangguan Tadi sampai Perbed ini aja ya Manajemen waktunya ya Time manajemennya aja yang Agak sedikit Kacau Oke Res Setelah menjalankan Online ini Kira-kira Gimana sih Menurutmu Apakah Wah kayaknya Nyesel nih ikut online nih Atau Wah kayaknya Asik juga nih online nih Ternyata memang Gak beda jauh sama Onset Menurutmu gimana Res Mungkin bisa di Perbesar suaranya Res Karena Enggak begitu Kedengeran tadi Oke Kenapa tuh lebih menghargai online sekarang Ada alasan tertentu gak Res Dari segi pembelajarannya kira-kira menurutmu online gimana Bagus gak Ya Dalam Proses pengajarannya Ya Lebih interaktif maksudnya interaktif itu dalam artinya seperti apa nih Oke Nah Kalau misalkan di Dijadikan range atau dijadikan nilai ya menurutmu goodcamp online dari 1 sampai 5 berapa penilaiannya menurutmu ya Sampai 5 Sampai 5 Sampai 5 Sampai 4 Itu kan bintang 1 nya Yang bintang 4 nya nih Kalau dari segi platform yang kita udah sediain gimana Res Menurut Reski Oke Yang 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 Oke Jadi platformnya udah cukup lengkap ya Oke Res Sekarang aku mau tanya dari segi pengajaran mentor Kan memang disini kan mentornya ada dua ya Mas Egy dan aku Kira-kira gimana sih metode pembelajaran dari mentor apakah kayak formal sekali kayak Pembelajaran pembelajaran di sekolah atau asik atau gimana mungkin Reski punya penilaian tersendiri terhadap performa pengajaran para mentornya disini Masalah pengajaran sih lebih santai sih selamanya karena tidak terlalu di Enggak terlalu di Enggak terlalu di Enggak terlalu di Sangat pengajarannya Pengajarnya santai ya Apakah pengajaran santai ini cocok sama Enggak terlalu di 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 Pengain Gak terlalu di They're Impe raising progressing Mengfinishing lab Muse Oke, jadi Word nggak nih? Kalau misalkan gabung Word Word banget Thank you Resky atas Waktunya untuk ikut interview Kecil-kecilan begini Makasih banget Sukses terus buat Resky Semoga Dapat perusahaan hearing matter kita yang Bagus dan keren Jadi terus belajar Jangan patah arang ya Res Tetap Pelajari Stak-stak yang terbaru Oke Res? Thank you Res Yossamualaikum Resky Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.